hai 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 kiosok guys Assalamualaikum warahmatullahi bergatuh penulian aku si tesisan sepen dalam game warna brekot ya terima kasih bagi kalian yang sudah support channel ini bagi kalian subscribe share subscribe ya karena di channel ini aku akan bermain warna brekot secara interaktif dan juga kita akan berbagi informasi sehingga akan menambah probabilitas kita untuk bertahan di zona gelap ya oke untuk konten kali ini kita akan menjelaskan tentang event dan baru itu kemarin aku juga sudah buat konten tentang serangan uteris ini tapi kita akan lebih fokus membahas tentang al-meta-meta yang efektif sekali untuk digunakan di not reach serangan uteris ini dan selaku analisa lebih lanjut ternyata serangan uteris ini adalah tempat yang kadang badai dan juga ada berkabut jadi untuk penggunaan terwalu sangat efektif ya adapun untuk tipe senjata yang sangat bagus untuk digunakan sangat efektif menurutku adalah sniper kenapa karena untuk zoning out itu sangat enak ya dan kita tidak usah khawatir ke sandwich dengan musuh ya karena kita tahu itu ada dua belas lew versus dua belas jadi kemungkinan ke sandwich itu sangat penting ya karena kita tahu ada dua sisi guys ada si kanan si kiri apabila sumpah masih si kanan kita kalah itu lebih bagus kita mundur karena apa bisa jadi dari sisa kanan yang kalah itu kita bisa dibokong dari situ kita bisa di istilahnya disergap dari labrakan nah sniper aman dengan hal itu makanya kalau menurutku untuk yang boleh efektif memakai sniper ya dan menggunakan thermal ya untuk emang menanggulangi ya istilahnya mantisipasi adanya badai kabut kayak seperti itu dan armornya harus armor bagus karena kalian menggunakan thermal jadi ketika ada hal yang tidak diinginkan karena memang yang bisa membunuh player thermal itu adalah player yang menjaga menggunakan thermal guys kita kalian saling face-to-face ya ketika tembakan musuh itu on point kepada kalian tidak langsung mati guys apabila armor kalian bagus jadi dalam aku sarankan sekali apabila kata-kata thermal gunakanlah armor yang bagus ya agar kalian tidak menyesal nanti guys apabila kalian mati itu sangat sayang sekali thermal harganya cukup mahal 800 ribu ya guys ya oke seperti itu informasi yang aku dapatkan dan aku akan demonstrasikan ya setelah lagi ya bagaimana gameplaynya gunakan thermal dan gunakan sniper ya tentu saja dengan gameplay yang taktis dan juga perhitungan karena di game ini adalah realisasi dari konflik di dunia nyata ya jadi apabila kita lihat konflik Ukraina dan Rusia mungkin ada foto-foto video mereka bermainnya guys istilah aku keliru mereka cara berperangnya kalian lihat mereka bergerilya ya karena emang teknik perang gerilya itu paling efektif ya Belanda kalah karena perang gerilya ya seperti itu guys Jepang pun seperti itu kalah karena perang gerilya Amerika pun kalah di Vietnam karena perang gerilya sebab itu kalian harus mengetahui itu dan kalian juga harus paham ya kapan harus kalian itu agresif kapan harus pasif ya itulah dan di gameplay taktis ingat kalian harus paham makro dan mikro arena break terus eksekusi hal tersebut dengan sabar maksudnya kalian harus paham momentum juga setelah itu jangan lakukan hal yang bodoh istri wajah ya oke sebentar aku akan jual-jual dulu ya tiga jam kemudian kalian pastikan posisi kalian tidak di terlalu dekat dengan musuh kalau observasi dan hati-hati juga ada player thermal ya karena disini yang bisa bodoh player thermal adalah player yang juga menggunakan thermal nantinya itu ini harus hati-hati ya kita ada juga cuacanya ya kalau cuacanya hujan dan kabut kita akan gunakan thermal guys apabila cuacanya siang bagus cerah kita nggak usah kalau berlindung terbar ya dan senjata ax ini bagus bisa maksimal dua hit ya tuh sudah mati ya tapi kelemahannya emang senjata ini kita ambil dari lokasi lah kiri ya itu sangat cepat sekali mengeluarkan stamina ya karena berat mungkin senjata ya aku nggak tahu reliefnya seperti apa ini senjata ya cuman biarnya breakout ini sniper paling monster ya dari bedes hahaha selesai paling bagus setelah kiri guys oh ya ini karena malam kita pakai aja ya termanya oke sambil observasi sambil pinggiran ya di sini banyak gundukan makanya bagus gundukan ini berguna ya untuk tinggal kita bisa scoop and pick seperti ini guys kayaknya oke temen oke oke ya ini ini high ground itu dia tapi militant peluru kita mahal kita fokuskan ke playwright aku mati terkapar lagi oke tandai boss wah musuhnya ada di itu semua di bendungan oke ini kita bisa sedikit lebih maju kita bisa sedikit lebih maju selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hmm beda orangnya tapi sisi kalah kita guys sebentar sebentar tuh garis depan kita kalah semua ya di bendungan itu garis depan di bendungan tuh bang mungkin bisa kita bentuk pesen ya kok bagus pesen ya hmm 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 Kala gitu guys Ui Meri barusan Waduh Terimal juga kan Takut disini nih guys Fokus disini ya Jaga jarak Jaga jarak Jati-jati Oh mayat yang mati itu guys Nah setelah kita hilang ya Kita gak sempet looting ya Kita bunuh jauh-jauh semua Kita menang ya Mengimitin kita lagi 29 ya Oh Relasiin deh Kenasuran Kecara mana ya Kenai Pertah Oh itu dia Itu dia Termal itu Termal juga Bukti ada play termal juga ya Kita kasih info ke temen kita Di daerah Sini Bukti ada itu dia kan bukan juga mundur ini guys nggak bisa ini mundur guys nggak bisa kalah kita sedang keadaan kalah ini gila-gila pas pan fruit sering kalah ya kalian bisa komen ya apakah benar pas pan fruit sering kalah kita buka fissernya tapi masih 35res kita masih ada kesempatan nih tapi aku sudah terlendung mundur ya ini aku kalah pijakan nih abisnya terlambang oh yang ngekita dia buah abisnya seseorang akan datang lihat, seseorang akan datang cepat, kembali waktu kita sedih tidak kena kepala gimana ya? oh, disini nyata nah, disana kelahan guys kita mau ambil ambil itu guys sambil maju lagi kita riskan banget soalnya bisa jadi obstacle di highgrounds ini sudah diambil player termal itu jadi kita hanya bisa bertahanin nggak bisa apa-apa ini yang tersisa juga sedikit sekali guys teman kita mana aja yang masih hidup satu ini semuanya malah kumpul di aku ya ini aja nih yang ada di garis depan tunggu kita udah lama mundur semua kayaknya halnya Fred mundur sih telur mereka kesini misalnya disini kita punya kewpili tas lobilis ini tetap malu-lalu udah ada ya wih ada game yang lama ini kalau lima menit estaksi kita otomatis terbuka ya jadi kita bisa langsung memberai kita lagi nyabu semua ya hahaha ini kita udah bisa kita hanya bisa nahan ini nah ini kita juga bisa nahan nih karena kita juga ospada musuhnya ada pakai thermal guys mantap dia mau ngeras ya mati dia oke peluru kita tinggal berapa guys kita belum cek sama sekali saya jelot ya itu hanya teman kita yang kena bosan senjatanya teman kita itu tau ya Pak kita teman kita nggak ngerti oh kena shortkan ini dia mungkin haha langsung looting dia pengen sebenarnya aku looting guys apalagi dua yang aku bunuh itu jauh banget kalau posisi menangnya nah ini harus mau looting posisi kalah soalnya ada kalah dan jauh juga mayatnya tinggi pasukan kita yang bisa maju ya adanya kalau kita maksa ngelot kayak loko ngelot oke balik oke ikut game oke ngeri oke bener tadi yang terakhir bukan kita yang bunuh tapi teman kita oke tidak mendapatkan apa-apa ya ini tidak apa-apa ya oke lanjut ya tiga jam kemudian oke kita masuk ke operasi selanjutnya ya awal yang bagus barusan kita sudah pick off dua player satunya player lagenda guys cuman sayangnya ada player thermal ya seandainya kita bisa bunuh satu player thermal itu aku kurang sabar tadi bersama soalnya emang takutnya ada notis kita ya hasilnya kita dipikir dulu lanjut terus cepat harus quick scoop dan kebetulan mikros quick scoop aku cukup busuk ya kita lagi eh kita sebagai tim free ya itu ya jangan terlalu overcomit ya kalau bermain arena breakout itu harus bermain taktis ya taktis tuh paham makro dan mikro game AB sabar dan kalian jangan lakukan hal bodoh guys eksekusi dengan sabar ya apabila memang tidak memungkinkan untuk kontes kalian bisa mundur reposisi atau mundur teratur kalau tingkatnya banyak mundur aja guys nggak guna pakai thermal eh nggak bisa diterung pada yang aman kok bisa eh kok thermalnya nggak bisa ya kemarin bisa berasa guys kemarin bisa berasa aneh ya waduh bahaya ini bisa ya kayak gini lagi guys ya setelah item itu aneh 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 gak ngerti aku tiba-tiba thermalnya nggak bisa dipakai guys kok bisa ya bug kah maksudnya bukan nggak bisa dipakai aku sudah selesai buat thermal ini lulus ekstraksi biasanya itu bisa dijual dan kalau bisa dijual bisa ditaruh ke dalam sekurkis ya saya kasih teman kita dulu oke teman kita sudah pilih daerah kiri ya ya guys kiri ini daerah yang paling bagus terus emang tuh tuh pasukan kah kebelitankah akhirnya udah jangan kayak pilih MARIE ya daerahThat murung kenapa ini selesai 20 aplikus teteh teteh doe TERRACHEH TERRACHEH All units advance Tambien harus tekelidopkan Oh 16 Perikian mati soalnya Perikian mati guys Ini di depan Oh bahaya ini Di darah kiri gak ada posisi pertahanan guys Perikian mati juga Mending kita mundut Parah Termal kita juga tidak bisa di Diandalkan guys Bisa ya Berubah jadi tidak bisa dijual lagi Padahalnya bisa dijual Aneh Hal yang sangat aneh Teruskan guys Aku gak mau bilang Termal ku juga Santai nya itu bisa aku simpan Termal ku dan bisa bermain lebih lepas ya Jangan lakukan Menjaga cuma satu Sebelah kududu Menang lagi ya Kita menang lagi ya Kita mati aja Kita mati aja Kita mati aja 3-2 Ragu barusan Ragu barusan Tidak 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 sambil setiap lagu Ria Alfred padahal mati ya masih bisa memberikan komando gila dan menyebabkan dan menyebabkan hai 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 mungkin disambil dari kita bisa bokong kayak dari sini gada-gada khusus mesin ya mesin ada gunakan musim adil 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 yang aku mau mencoba aku mau bantuan aku mau bantuan ini ini ada yang di mana itu dia tuh itu dia nice itu sniper itu mungkin kita bisa loading ya yang kita bunuh kita maju kalau kita dalam posisi menang 40 lagi waduh gak baik kita setiap ya di pasir kita pastinya bagus oh guys bahaya guys di sisi di sisi kiri itu gak ada sama sekali yang menjaga kalau ada yang bokong dari sisi itu selesai kita tim kita itu undur lagi kan bro jadinya kita butuh obstacle ini ini obstacle badan-bahan dari situ, oh itu dia oh itu teman kita kek mencari 2, kek mencari 2, kek mencari 2, kek mana ya kek 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 misi terlalu baru saja itu sniper itu enggak tahu kita kenapa enggak ngeri Bos ngeri ngeri keurusan itu yang di tebing itu kita berhasil tembak tapi kayaknya enggak mati dan itu kayaknya enggak tahu ya soalnya siang guys dia bisa notice aku kemungkinan dia enggak pakai thermal juga bisa seharusnya siang hari disini ah ya ini hai hai selamat menikmati waduh tidak datangnya mundur mundur aneh kok bisa ya termalnya gak bisa dimasukkan ke itu aneh-aneh oh berarti tadi gak mati ya barusan itu guys ini barusan itu gak mati yang DNA itu oke kita persiapan lagi ya sambil jual-jual later 3 jam kemudian game ya karena baterai kita juga mau habis ya baterai kita tinggal 17% ya satu game lagi dan emang aku aku guys disini adalah metanya memang pakai sniper dan thermal ya tapi untuk mendapatkan valuasi itu tidak terlalu efektif karena apa? ketika kalian pick off pelai musuh yang jauh itu kemungkinan kalian looting dikit apabila tim kalian kalah ya kalau tim kalian menang itu bagus seperti itu aja guys kalian bisa looting ya jadi cocok buat pushrex sebenarnya itu di magnut dari sini untuk high budget metator back ya thermal ya terserah kalian pakai ax atau dmr kalau kalian oke oke tidak maksudnya siang kita gosah pakai thermal ini yang yang legend yang apa tier iya legend sumpah guys ini kita harus pakai thermal juga ya mantap ini visionnya mesti ya mesti ya mesti ya jika ada angin tidak ada hujan tiba-tiba regroup sejelek itukah militernya flit ini guys oke ada yang terlalu dekat terlalu dekat terlalu dekat bro bodoh-bodoh tidak ada yang bodoh baru tidak dekat aku terlalu dekat bro bodoh-bodoh barusan cubanya mati sudah tidak kena guys blok depan depan di depan temen kita nih kok gini ya mainnya agak berani maju guys dikit-dikit mundur dikit-dikit mundur emang bagus sih posisi disitu sebenarnya untuk defense tapi kalau kita bisa menang kayak gini kalau mundur emang guys we took care of the brains of the operation trusty attack disitu ada ya hati-hati bro ini kan di aku tuh enggak udah ga ada kan enggak tahu ya maaf udah maju deh udah maju dia eh sana ada guys oh ngeri 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 siapakah dia 40 kita menang jauh soalnya oh dia looting guys eh keren ya dia kill guys kita jaga ya itu temen kita oh randalnya mati suka itu guys ah tau ha habis ke beluruku ya belum diisi menemani-menemani puluh baru kan temen itu gak misi misi sukses aku punya orang yang benar untuk pekerjaan itu ada beberapa bisnis yang bagus di luar sana ambil luar, kita berbicara nanti hati-hati-hati ya tuh bisa itu sniper tuh guys bisa jadi tuh buat pakai kermal mereka hati-hati aja walaupun sudah kondisi menang bukan berarti semuanya mana-mana aja guys soalnya high ground itu risk kan my what's the situation over there liar eh oh kalau deket jadi teman guys so itunya itu tembakan teman sumpah hampir guys ternyata anjay ternyata monster ya coba tumpulnya kaget tapi kayak militan itu ya Allah untuknya kita masih survive ya sempat panik walaupun sempat kurang ajar dia gak memberikan kita lutin dengan tenang ya tumpah nih tas teman kita ini yang dibunuh ini adalah sonjata teman kita bukan dah bukan buat apa nih selesai-selesai ini pipi apa ini yang dibawa penerang bawa-bawa aja sih eh ini punya teman kita bawain kasiannya apa kalau sinyal bagus kita bawakan ya hehehe hmm 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati